Minyak segini, ini bisa jadi setahun Mungkin di dalamnya sudah Sudah busuk atau memboh lah pokoknya Pak Bos itu ya segitu Modelnya kayak balas dendam lah Tapi ya mbak aku ditelantar nih guys Ini sobek saja ya Terima kasih saya mau masak barusan tadi mbahnya itu minta mandi teman-teman jadi jadi ya mbahnya itu kalau mandi itu sailingnya terus kemudian ya sebegitulah pokoknya orang tua yuh hari kita masak ini sayur dan ikan yang belanja Pak Bos ya teman-teman ya karena saya tidak gotak belanja jadi beberapa kali saya belanja itu nggak dapet apa-apa di pasar akhirnya Pak Bos bergerak sendiri karena pembantunya tidak bisa diharapkan ini aku masaknya cuma segini doang karena kalau kebanyakan nanti tidak entek tambah satu sajalah nah ini tak kupas kulitnya gini tujuannya biar mbahnya tedas kalau yang makan orang muda enggak perlu dikupas ya eh roto Hai terus kemudian diiris jadi gini biar gampang cepat lunak gitu ini yang lagi rame di jaget sosmed itu perselingkuhannya Reza Arab sama Adam Levin itu ya vokalise Maroon 5 vokalise Maroon Maroon 5 itu good-looking good reckoning juga terus kalau mohon maaf Reza Arab eh kok Reza Arab iya sih jenisnya aslinya siapa pokoknya saya tahu dia namanya Arab gitu kan itu ya kata netizen ya ini saya baca di kolom komentar gitu tidak good-looking tapi rekeningnya good Wong Lanang itu kalau tidak good-looking tapi rekeningnya good ya bebas milih cewek jadi enggak peduli enggak peduli good-looking enggak peduli enggak good-looking yang namanya suka main perempuan itu tuh penyakit yang tidak akan pernah hilang teman-teman yang tidak akan bisa hilang dan bisa sewaktu-waktu kambuh enggak ada yang bisa njamin itu bisa sembuh total tuh enggak ada ibaratnya itu tuh kayak penyakit jamur gitu loh yang ik kena hujan ukur-ukur selangsung kukul semuanya itu penyakit seperti itu kalau kata orang Jawa itu ada tiga macam penyakit yang kalau belum mujur ngalor madep ngulon itu belum sembuh mujur ngalor madep ngulon itu artinya meninggoy ya teman-teman jadi kan dalam agama Islam orang yang meninggal itu dihadap eh ya ya kepalanya itu ada di utara kemudian menghadap ke kiblat-kiblatnya kebetulan ada di sebelah barat kayak gitu itu ada tiga penyakit yaitu main, medok, mendem main itu maksudnya main judi gitu loh terus medok itu maksudnya main perempuan dan mendem itu adalah minum-minuman keras jadi tiga penyakit ini kalau kata orang Jawa itu tidak akan sembuh sebelum madep eh sebelum mujur ngalor madep ngulon jadi sebelum meninggal tidak akan sembuh ya kalau pun bisa sembuh itu tidak ada yang bisa menjamin kapan penyakit itu bisa kambuh kayak gitu kata orang tua saya kata orang-orang tua dulu itu seperti itu ya teman-teman jadi ya wis kalau punya pasangan yang punya riwayat selingkuh kalau mau selingkuh itu macem-macem ya jadi tidak tidak selalu tidak selalu kedua belah pihak mau maksudnya yang cowok jawel-jawel ibaratnya yang cewek nanggepi tidak selalu seperti itu kadang yang cowoknya kegatelan kayak gitu terus yang cewek nggak nanggapi kan ngisi-ngisi nih ya teman-teman kayak gitu kita kan nggak punya muka kalau punya pasangan seperti itu ya amin-amin jambung bayi naudi belah mindali kejauh sampai punya bujo yang seperti itu saya kata besti online ini harus dibiuri garam tapi sebenarnya majikan ku itu tidak terlalu suka kalau air rebusan ini tak tambah garam tidak terlalu suka mereka jadi warnanya nggak apa-apa warnanya jelek itu nggak apa-apa katanya gisinya hilang gitu katanya yang yusakarapnya boslah kita akan kerja buat bos ya jadi apa kata bos ya semangat saja mau coba sudah matang belum panas Oh sudah teman-teman ini nggak boleh digodok terlalu lama ya nanti takut melonyok aku mau goreng ikan ya teman-teman aku lupa yuk ikan itu namanya apa minyaknya sedikit saja disini tuh kalau goreng-goreng minyaknya yuk sacerit gitu minyak segini ini bisa jadi dua bulan satu bulan setengah kayak gitu paling cepat malah di majikan ku yang dulu minyak segini jadi setahun karena mereka usianya sudah di atas 75 tahun ya teman-teman jadi bener-bener sangat-sangat mengurangi gula minyak garam kayak gitu dulu saya itu bener-bener tersiksa karena masa itu garamnya itu kalau saya ngasih garam di rumah ini tuh teman-teman bilang sedikit ya dimajikan saya yang dulu itu lebih sedikit lagi ini ikannya sudah tak cuci ya ini jahe sama bawangnya memang tak utuh-utuhkan karena memang dimakan disini orang Cina orang Taiwan itu memang suka makan bawang ya teman-teman baik bawang mentah maupun bawang matang ini jahenya juga kalau mbahnya yang makan itu biasanya dikemai gitu bisa sepi gitu loh terus bawangnya juga dimakan makanya bawangnya tak utuh-utuhkan kayak gitu bismillah wah gosong bawangnya tak ganti teman-teman gosong kalau masak di kompor listrik tuh seperti ini kalau dikecilin enggak mateng-mateng kalau di gedein gosong selamat menikmati 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 barusan ngambil paket besti di family mart ini sudah mangkrak sekitar berapa ya lima harian lah pokoknya hampir seminggu mungkin di dalamnya sudah-sudah busuk atau embolah pokoknya coba beda ini apa bukan cabai ya cabai saya masih masa setiap kali belanja masih cabai yo ganti ini tuh sebenarnya dari hari Senin sudah datang cuman biasanya setelah saya habis libur itu pak bos itu ya segitu modelnya kalau balas dendam ngopeni bapaknya sehari itu liburannya seminggu gitu jadi kan setiap kali saya libur tuh yang gantiin jaga Simbah kan tak bos loh temen-temen tapi yombahku ditelantar deh guys posai nganu itu apa itu tempat pipisnya Simbah itu loh itu sampai mencek-mencek jadi dari malam sampai ketemu malam lagi itu enggak di enggak dibuang enggak dicuci ya Allah air minumnya juga enggak diganti obatnya itu juga enggak diingatkan jadi mbahku seharian enggak minum obat ya Allah jangan enggak pokro pokoknya majikan kukik udah gitu senen sampai ketemu minggunya lagi orangnya balas dendam anu gentan liburan saya ditinggal sama Simbah akhirnya ini enggak keambil soalnya aku enggak punya waktu buat ngambil ini tadi Simbahnya tak tinggal itu ngeluh karena enggak bisa BAB ya temen-temen jadi Simbah seharian sehari ini belum BAB tadi sudah diteleponkan dokter kata dokternya itu enggak apa-apa ya masih normal lah dua hari sekali enggak papa tapi mbahnya tetap bilang pusing pusing itu tidak bisa pokoknya harus setiap hari leleks dokternya sudah bilang enggak seperti itu Mbah aku sih ngeyel terus bagaimana kita ya Allah jangan kekek pokok gue 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 oke Hai kemarin tak pikir ini tuh kardosnya kecil ternyata segede gaben gede banget kadang tidak bawa kreset jadi ngotong-ngotong beberapa hari lagi disini mau ada dangdutan temen-temen panggungnya disini nanti aku sama Mbahnya mendeloknya disini ah mari unboxing paketan temen-temen kemarin nggak sempat buka soalnya Hai nyampe rumah ngurusin Simbah kemudian udah mualem banget toh jadi yowes lah iki kemarin sudah rusak sekarang tambah rusak lagi karena nginep sehari guntengku mana yang sebelah sini dikunteng juga Oh ini sopek saja ya Oh mari kita buka isinya apa temen-temen dan jering jering ternyata tidak busuk ternyata masih good ternyata masih good padahal perkiraanku ini sudah busuk karena sudah nginep beberapa hari di family mart kemudian di perjalanan juga sekitar tiga hari atau dua hari kayak gitu loh jadi kurang lebih sekitar ini sudah diimu sekitar semingguan ya ini temen-temen tapi masih bagus nah ini isinya coba teman-teman beda ini apa ini kemarin aku ordernya itu totalnya semuanya itu 180 NT seongkir-ongkirnya 180 NT itu kurang lebih sekitar sekitar 85500 seongkir-ongkirnya ya ongkirnya 60 NT via family mart lim 60 NT itu sekitar ya kurang lebih sekitar 28 ribuan lah ongkirnya Mari kita unboxing isinya apa aja ini ya toh kemarin aku order nih daun pisang padahal ini sudah hampir semingguan loh tapi masih seger masih hijau tak pikir dalam pikiranku itu sudah kuning atau sudah jadi klaras ternyata masih seger masih ada airnya mengembun pula padahal kan cuacanya Taiwan lagi panas-panas atau beberapa hari ini jadi pikiranku sepoknya menguning tidak layak pokoknya ini ada satu satu lembar dua lembar tiga lembar empat lembar lima lembar enam lembar ini kayaknya daun pisang sakpapah gitu ini harganya lima inti atau sekitar 2300 sekitar kurang lebih sekitar segitu ini mau tak buat itu loh teman-teman bungkus botok botok Lantoro kemarin kan saya dikasih Lantoro sama Mas Kameraman dicolong ini pinggir kali Allah terus mau tak bungkus sama ini buat botok gitu tapi enggak tahu ini daun pisang enak apa enggak enak karena tidak semua daun pisang itu bisa untuk membungkus ya jadi setahu saya kalau di daerah saya yang bisa buat bungkus-bungkus itu daun pisang klutok daun pisang kepok sama daun pisang raja kawak selain itu enggak enak biasanya pahit rasanya ini enggak tahu nanti kayak gimana kalau ternyata daun pisang yang enggak enak yuk pahit kabin botokku teman-teman terus kemudian ini ini ada daun jeruk sebentar tak bukanya ini sepertinya sudah banyak yang menguning teman-teman kalau yang ini tapi nggak papa lah ya Emang kita tinggal di negara yang susah dapetin kayak gini tuh Yes kuning ritek nggak popos sih banyak yang kuning-kuning banyak paham bunyanya sedap sekali banyak yang kuning-kuning kayak gini tapi masih banyak juga yang iju banyak juga yang iju kayak gini yang kuning banyak yang iju juga banyak paronan lah teman-teman paronan jadi separoh kuning separoh iju ada yang busuk kayak gini juga yang busuk seperti ini harus cepat dibuang ya karena biasanya menular jadi hal-hal yang tidak baik itu cepat banget nularinnya jadi harus segera disingkirkan makanya harus deket-deket yang baik-baik aja yang jelek-jelek jangan di deketin jangan diajak berteman nanti kita ketularan jelek juga seperti itu kurang lebihnya itu untuk kehidupan nyata ya teman-teman jadi di kehidupan bertanaman juga seperti itu kayak buah kalau busuk itu kalau tidak segera dibuang nanti nulari kancanya pun kalau kita punya teman yang perilakunya jelek mengeluarkan aura yang negatif gitu kita cepat banget ketularannya daripada kalau deket orang-orang wangi yang baik kayak gitu Yes dekat dengan penjual minyak wangi kita ketularan wangi dekat dengan penjual ikan kita ketularan amisnya kayak gitu kurang lebihnya filosofinya terus yang terakhir ini jadi aku cuman pesen tiga barang Oppos yang di Givi koknya ada tulisannya Gif Givi nih Oh ini ditambahin lima ditambahin lima buh poh ini dapet Gif ya temen-temen cek ini lainnya ini kartu namanya ya ini aku ordernya di Sopi kelihatan enggak sih welcome welcome join line ketmon of get moreover ini adalah lengkuas lengkuas kemarin sebenarnya aku mau order kunyit juga tapi kunyit di Taiwan tuh kadang-kadang orang sini tuh tidak paham antara kunyit punyit sama itu yang Buat jamu itu apa yang Buat jamu yang warnanya kuning itu loh apa tuh jenengnya temulawak gitu orang sini tuh kadang tidak bisa membedakan antara kunyit sama temulawak ini lengkuas ya temen-temen dulu waktu temenku yang di Hualien itu yang tinggal di Hualien dan di Tainan masih ada di Taiwan ini kayak gini tuh aku dikirimin dari sono soalnya dia nandur ya temen-temen dia punya panenan sendiri terus aku sering dikasih pernah tak bikin video juga sampai di duduk duduk di dipacul-pacul kan karena sekarang mbaknya sudah pulang dan menikah jadi saya tidak punya jaluk-jalukan makanya beli ya Allah enaknya punya temen banyak itu disitu disini tuh kayak gitu kalau kita pengen apa nggak punya apa itu dikasih 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 kok eh banyak temen banyak rezeki gitu temen-temen tapi kita juga harus pintar-pintar nyari temen jangan nyari temen yang membawa kita ke pergaulan yang buruk kayak gitu ya ini laosnya ini icinnya harganya 70 ente icin itu 600 gram atau 6 on itu harganya 70 ente kurang lebih sekitar 33 ribu icin ini segini itu dapat icin wah ikit hati sampai saat mulai ku rantai nih terus iya daun jeruknya ini harganya 45 ente atau sekitar 21 ribu rupiah ya 21 ribu itu dapat daun jeruk segini loh temen-temen no dapat daun jeruk segini oh susah sekali ini termasuknya murah kalau di Eropa lebih mahal lagi ini mbak ku nonton ketoprak humor temen-temen Wes saya mau masak dulu sekarang sudah jam 11 lebih ini tadi barusan Pak Pus juga belanja ke pasar grimis ya sekarang ini untuk beberapa hari kedepan grimis lagi jadi cuaca di Taiwan itu kalau musim gugur memang seperti ini sebentar panas sebentar hujan kayak gitu jadi hawanya itu kayak muram gitu kalau kata temanku ini hawa-hawa depresi jadi banyak orang yang kayak hawa-hawanya itu kayak lesu gitu kayak muram gitu iya emang hawa musim gugur itu seperti ini wes ya temen-temen sampai disini dulu videonya kita kali ini sekarang sudah jam 11 lebih saya mau masak di Balinina le omong please kalau temen-temen yang mau order nanti linknya tak sekertakan di bawah ya tim banget nih tak kok tak kok segini 180 ente daripada beli di toko Indonesia sak cerit sak cerit itu sak bungkus kecil gitu 35 ente apa 50 ente ya isinya daun jeruknya cuma tiga ler terus lengkuasnya cuman sak cuilnya ini cuman secuil gini secuil gini secuil gini jadi enggak enggak usup enggak begitu terus sama serai serainya paling ya bong bukan bonggulnya serai itu tapi batang yang atas itu biasanya dua terus cabai nya dua cuman isinya seperti itu 50 ente daripada beli gitu mending beli gini ya ini dapat banyak apa kalau punya temen buat gandengan ya gandengan karena kalau dimakan sendiri kan enggak habis lebih baik seperti itu jadi teman-teman nanti le la le tidak lupa ya nanti tak sertakan linknya di kolom komentar guys sampai disini dulu sampai ketemu di vlog selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buka lukes buka lukes buka lukes